Tabiat Agus Buntung alias Iwas yang merupakan tersangka kasus pelecehan seksual sejumlah wanita di NTB mulai terbongkar. Agus yang awalnya mengaku tak bisa melakukan apapun karena keterbatasannya runtuh seketika. Dalam sebuah video, terlihat Agus Buntung kerap menggoda wanita yang tengah berjalan di pinggir jalan. Tak hanya itu tampak juga video lain kalau Agus diduga menegak minuman keras dengan teman-temannya di sebuah rumah. Agus pun tampak santai dan berjoget riang karena efek miras tersebut. Dari laporan kampus, Agus Buntung juga dilaporkan tak pernah masuk kuliah. Namun ia justru melaporkan dosenya ke Dinsos dan dituduh tak mengizinkan Agus untuk berkuliah. Agus Buntung juga dilaporkan menunggak UKT meskipun ia adalah penerima KIPK. Tak sampai di situ, Ria juga menyebut Agus Buntung kerap memanipulasi absen kuliah. Bahkan Agus disebut tidak pernah masuk kelas. Namun berdasarkan catatan absensi, ia selalu mengikuti kegiatan kuliah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.